Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Leni Agustin Di video kali ini aku akan membahas prediksi UMPTKIN lagi Tapi mata pelajaran yang berbeda Karena kalian banyak banget menanyakan Mau matematika, mau keagamaan, mau bahasa, mau apa ya Pokoknya semuanya Jadi aku bahas satu per satu Dan khusus di video ini aku akan membahas tentang bahasa Indonesia Buat teman-teman yang belum menonton pembahasan tentang keagamaan, matematika, kuantitatif Silahkan cek video sebelumnya ya karena aku udah bahas semua Dan di video ini bahasa Indonesia Tapi guys kemarin waktu aku bahas keagamaan ada satu soal yang ketinggalan Nah makanya aku selipkan di video ini Oke jangan lupa untuk subscribe channel ini Supaya kalian bisa mengetahui video-video yang aku upload Dan jangan lupa like dan share ke seluruh teman-teman kalian Pejuang UMPTKIN Jangan lupa juga untuk follow instagram aku Lenny Agustin Hepuluh dan info.umptkin Karena disana saya sering menginformasikan Mengenai info-info terbaru UMPTKIN Oke langsung saja mari kita nonton Ini dia videonya Oke guys jadi di video kali ini sebenarnya saya mau bahas bahasa Indonesia ya Tapi ternyata kemarin tuh ada satu soal yang ketinggalan guys Nah sementara ini adalah soal keagamaan Nah jadi saya lanjut disini saja ya Ini saya sudah sampai nomor 18 Nomor 17 kemarin sudah ya Sudah semua saya bahas ini Silahkan kalian cek di videonya Seperti yang saya bilang di soal keagamaan ini Saya bahas sesuai dengan kunci jawaban di 3 out ya Jika memang ada kesalahan atau kekeliruan Silahkan teman-teman komentar di bawah Karena saya juga masih sementara proses belajar ya Bukan ahlinya Gitu loh oke Jadi langsung saja di nomor 18 Disini mengatakan Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa Allah tidak menerima solat seseorang tanpa bersuci Isyarat dari hadis di atas adalah Nah oke jadi option yang A Bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan solat harus bersuci terlebih dahulu Nah ini benar ya Kita lihat dulu option yang lainnya mungkin bisa saja lebih benar Yang kedua seseorang yang sudah masuk dalam usia wajib solat harus selalu dalam keadaan suci Nah disini usia wajib solat harus selalu dalam keadaan suci ya Gak bisa gitu dong Karena kan bagi wanita sering haid ya Nah sementara itu kan dalam keadaan yang tidak suci Jadi tidak selalu ya Tidak bisa selalu Jadi untuk bagian option B ini kurang tepat Yang ketiga solat tanpa bersuci itu boleh Untuk solat-solat yang termasuk dalam kategori sunnah Nah ini salah ya Karena kalau solat itu harus bersuci Gak boleh didah Walaupun solat sunnah, solat wajib Nah itu menurut saya ya guys Silahkan komentar kalau salah Kemudian bagian D Bersuci itu wajib dilakukan Bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan solat wajib Nah bersuci itu bukan hanya solat wajib Tapi solat sunnah juga wajib kita bersuci Jadi salah Jadi bagian yang benar adalah Bagian A ya Bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan solat Harus bersuci terlebih dahulu Oke jadi jawabannya A Oke jadi sekali lagi di video ini Sebenarnya saya bahas bahasa Indonesia ya Tapi ternyata ada satu soal keagamaan Yang ketinggalan kemarin guys Jadi Saya simpan disini saja ya Oke langsung saja di soal nomor 19 Atau bahasa Indonesia Lagi-lagi disini saya memberikan trik Jika kalian mendapatkan soal yang seperti ini Bahasa Indonesia yang teksnya terlalu panjang Ini sih belum terlalu panjangnya Ini sedang-sedang saja Tapi disini triknya kalian baca dulu pertanyaannya Jangan kalian langsung ke Tekstnya itu loh Sempat tekstnya panjang Nah itu akan mengambil waktu kalian terlalu banyak Jadi kalian baca dulu pertanyaannya Kemudian mencari tekstnya sesuai dengan pertanyaannya Pertanyaan disini yaitu kalimat persuasif Dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat Nah jadi disini kalimat persuasif Apa sih kalimat persuasif itu? Jadi kalimat persuasif disini adalah kalimat yang berisi tentang himbawan Atau ajakan Untuk mengajak seseorang agar mengikuti apa yang disampaikan Jadi kita mencari kalimat yang mengajak gitu loh Nah sementara di bagian pertama Suatu hari di sekolah diadakan diskusi bertema pengaruh rokok terhadap kesehatan Itu termasuk mengajak gak? Enggak kan? Itu gak ada ajakan gitu loh Yang kedua Moderator mempersilahkan pemerasaran Pemerasaran berpendapat merugikan bagi pengisap atau pecandu Ini juga belum ada dasar pengajakannya Yang ketiga Sebab dengan merokok Kesehatan kita dirongrong pelan-pelan Sehingga nantinya dapat mengurangi usia kita Nah ini juga belum ada ajakan Yang keempat Di samping itu menambah pengeluaran yang seharusnya ditabung untuk hari esok Nah belum juga ada ajakan Yang kelima Nah oleh karena itu kurangi atau berhentilah merokok Nah ini sudah ajakan ya Kita diajak untuk mengurangi atau berhenti merokok Jadi kalimat persuasif dalam paragraf disini adalah nomor 5 ya Nah karena di nomor 1 sampai 4 itu cuma Menjelaskan Cuma memberitahukan Sedangkan yang ditanyakan itu Yang diminta itu kalimat persuasif Nah sedangkan kalimat persuasif itu adalah Kalimat yang bersifat ajakan Oke atau himbauan Oke jadi nomor 19 jawabannya itu ya Next nomor 20 ya Nomor 20 oke kita ganti soal guys Disini nomor 20 Arno menyerahkan titik-titik Oke kita jawab Kita baca dulu pertanyaannya Lupa guys Pertanyaannya itu Kata baku yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada Paragraf di atas adalah Nah jadi disini sih menurut saya Walaupun kalian tidak membaca teksnya ini Kalian bisa mengerjakannya Kenapa? Karena disini kata-katanya sama saja Fotokopi, antri, dan ketipu Atau tertipu Tapi kalian hanya mencari Kata-kata yang benarnya saja Yang baku yang ada di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia Oke langsung saja Disini fotokopi Jadi saya zoom Nah, mana-mana-mana-mana Nah, jadi disini fotokopi Jadi kita tidak perlu baca teksnya ya Kita langsung cari saja disini mana sih yang benar Fotokopi Nah, jadi Kata baku fotokopi Adalah D ya Fotokopi Ini bisa Fotokopi Fotokopi Salah C ya Salah C Fotokopi Salah juga Fotokopi Salah juga Nah, jadi Bagian D Fotokopi Nah, jadi ini sih Sudah Sudah jelas sih jawabannya D Kenapa? Karena kan Di bagian kata fotokopi Di option A, B, C Ini kan sudah salah ya Nah, kemudian Antri Memang dibaca antri Tapi kalau kata bakunya itu Tulisannya antri ya Antri Tapi dibaca antri Kemudian disini Ketipu Ketipu Tertipu Disini katanya berbeda Jadi mari kita baca tekstnya dulu Nah, sementara itu Warga terus Berdatangan Mereka pun kecewa Dan menyatakan Bahwa mereka Tertipu Oke, jadi bagus ya Jawabannya D Jadi jawabannya D Tertipu Oke, jadi Disini Saya memberikan trik Jika memang Optionnya Kata-katanya itu sama Hanya berbeda tulisan Hanya berbedaan huruf Kalian tidak perlu membaca tekstnya Berbeda tadi dengan Ketipu Dan tertipu ini Kalian harus baca tekst Tapi berhubung disini Di kata pertama Di kata fotokopi itu Hanya bagian D yang benar Jadi disini sudah jelas dong Jawabannya itu D Kenapa? Karena Di ABC itu Kata fotokopinya Salah guys Nah, jadi Sudah jelas banget Bahwa nomor 20 ini Adalah Apa ya? Jawabannya D Fotokopi Oke, jadi itulah Tadi soal bahasa Indonesia Di trik keempat ini Saya cuma mengambil Dua nomor Bahasa Indonesia Next Ini ada soal bahasa Inggris Dua nomor Tapi apa ya guys? Aku tuh gak Gak bisa Kurang ahli gitu loh Dalam bahasa Inggris Tapi aku akan Mengusahakan Untuk membahasnya Dan jika diberi Kesehatan Diberi umur yang panjang Aku akan bahas Doakan saja Semoga lidahku Gak keselewa Bahasa Inggris Aku akan Bertanya dulu Kepada orang-orang Yang lebih paham Bahasa Inggris Sebelum Memberikan kalian Penjelasannya Karena aku gak Masuk tahu Tentang bahasa Inggris Oke, jadi itulah Tadi soalnya Kalau teman-teman Bisa membahas Bahasa Inggris Boleh silahkan Komentar di bawah Jika pembahasan Yang saya jawab Tadi ada kesalahan Silahkan kalian Komen di bawah Dan Ada tadi ya Satu nomor Tentang keagamaan Jika saya Keliru Silahkan komen di bawah Oke Segitu dulu video kali ini Khusus pelajaran Bahasa Indonesia Dan jika menurut kalian Video ini bermanfaat Video ini membantu kalian Silahkan kalian Komen di bawah Pelajaran apa Pelajaran apa lagi Yang harus aku bahas Dan buatkan kalian video ini Insya Allah Aku akan usahakan Jika aku Bisa ya guys Aku akan usahakan Oke Jangan lupa untuk Share video ini Karena semakin banyak Yang nonton Aku tuh semakin Semangat untuk Buat video gitu lah Jangan lupa untuk Subscribe channel ini Like video ini Dan Follow instagram aku Lenny Agustin Hepulu Dan info.umpetikin Karena sekarang itu Aku masih mengadakan Giveaway Yang hadiahnya Jutaan rupiah Jadi teman-teman Yang belum ikutan Harus ikutan Oke sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax